Ini adalah gambar dari scan kepala dengan menggunakan alat positron emulsion tomography dimana ini adalah terjadi rilis opioid endogen Gula darah kuasa, disini ada selisih sekitar 26 mg per desiliter dibandingkan antara kuliah dan tertawa Sehingga bisa dikatakan bahwa tertawa bisa menekan peningkatan kadar gula darah 2 jam setelah makan Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita panjakan puji syukur kegiat Allah SWT Yang telah memberikan karunianya kepada kita semua Salah dan salam marilah kita panjakan kepada cendungan kita Muhammad SAW Semoga keselamatan dan sejahteraan terjurah untuk kita semua Nah, video ini saya dedikasikan untuk para mahasiswa saya, teman-teman saya, dan juga untuk kita semua Saya berharap kita semua bisa mengambil manfaat baik dari informasi-informasi yang saya bagikan ini Serta bisa menjadi sumber keberkahan dan kesejahteraan bagi kita semua Amin Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang 7 bukti ilmiah manfaat tertawa bagi kesehatan Ini adalah bukti ilmiah yang akan saya sharingkan Judulnya adalah ini semua Bagi teman-teman yang menginginkan full tag-nya, silakan teman-teman lihat judulnya di kolom deskripsi Bukti ilmiah yang pertama adalah Ini judulnya Penelitian ini dilakukan oleh Takashi Ayashi dengan timnya yang diketuai oleh Prof. Kazio Mrakami dari Universitas Sukupat Jepang Beliau ini selain seorang peneliti, juga seorang penulis buku bestseller internasional Salah satu judul bukunya adalah The Divine Message of DNA sama Switch Dimana buku tersebut bercerita tentang bagaimana cara meng-on dan meng-offkan gen kita untuk memberikan manfaat yang terbaik untuk kesehatan kita Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tertawa dalam meregulasi ekspresi gen pada pasien diabetes melitus tipe 2 Jadi pada penelitian ini yang diukur ada dua yaitu kadar glukosa darah dan yang kedua adalah ekspresi gen Dimana disini melihat 18.716 gen yang dilihat dengan menggunakan teknik microarray Metode penelitian ini adalah Sejak sebanyak 12 orang pasien diabetes melitus tipe 2 yang tidak menurma terapi insumi Sebelum makan diambil darahnya untuk mengukur kadar rugulah darah kuasa dan mengukur ekspresi gen Ini dijadikan sebagai baseline atau kontrol atau pembanding dalam pengukuran ekspresi gen dengan teknik microarray Kemudian subjek makan sebanyak 500 kilokalori Setelah itu masuk ke dalam ruangan bersama dengan 300 orang yang lainnya Setelah itu pada hari yang pertama mereka mendengarkan cerita lucu atau komik Jepang Merupakan perlakuan tertawa disini selama 40 menit Setelah itu dengan perkiraan 2 jam setelah makan Jadi antara makan kemudian mendengarkan cerita lucu Jadi diperkirakan jaraknya 2 jam Kemudian diambil darahnya untuk mengukur kadar gula darah setelah makan Satu setengah jam dari tertawa disini Satu setengah jam diambil darahnya lagi untuk mengukur ekspresi gen dengan teknik microarray Dimana disini menganalisis 18.716 gen Penelitian ini hanya dilakukan selama 2 hari Dimana hari pertama adalah mendengarkan cerita lucu Sementara hari kedua adalah mendengarkan kuliah Pada orang yang sama diambil darahnya sebelum makan Kemudian makan 500 kalori Kemudian masuk ke dalam ruangan bersama dengan 300 orang lainnya Dan pada hari yang kedua mereka mendengarkan kuliah yang membosankannya Disitu benar-benar tidak ada tertawa sama sekali Dilakukan selama 40 menit Kemudian jarak dari 2 jam setelah makan tadi Diambil darahnya lagi untuk mengukur kadar gula darahnya Gula darah setelah makan Satu setengah jam dari mendengarkan kuliah yang membosankan Dan tidak berdarahnya lagi untuk mengukur ekspresi gen dengan teknik microarray Kemudian hasilnya adalah Kadar gula darah 2 jam setelah makan Pada yang kuliah naik 124 mg per desiliter Lebih tinggi dibandingkan gula darah yang puasa Pada yang tertawa juga naik Tapi hanya sekitar 92 mg per desiliter Lebih tinggi dibandingkan gula darah puasa Di sini ada selisai sekitar 26 mg per desiliter Dibandingkan antara kuliah dan tertawa Sehingga bisa dikatakan bahwa tertawa Bisa menekan peningkatan kadar gula darah 2 jam setelah makan Nah, hasil ekspresi gennya bagaimana nih? Nah, kita perhatikan di sini Ini adalah hasil microarray Ini adalah untuk tertawa dan ini adalah untuk kuliah Yang hijau ini adalah menurun ekspresinya Yang ini adalah naik Ini bisa kita perhatikan nama gen-gennya ada di sini Secara ringkat hasilnya adalah Kertawa ini mempengaruhi ekspresi 23 gen 8 gen ekspresinya meningkat Dan 15 gen ekspresinya menurun Pada 8 gen yang meningkat ini Ada beberapa gen yang terkait dengan siku sel Kemudian gen yang terkait dengan apoptosis atau kematian sel Dan ada gen yang terkait dengan sel adesi Namun dari semua gen ini yang terpengaruh dari 23 gen yang terpengaruh akibat tertawa ini Ternyata tidak ada satupun gen yang berhubungan secara langsung dengan metabolisme glukosa Namun hasil ini sudah cukup membuktikan bahwa tertawa dapat menurunkan kadar gula darah Jadi dapat menekan peningkatan kadar gula darah Namun gen-gen yang terlibat masih perlu diteliti lebih lanjut Sehingga penelitian ini tidak berhenti di sini dan akan dilanjutkan pada penelitian selanjutnya Teman-teman, bekti ilmiah yang selanjutnya adalah Ini judulnya Karena masih penasaran dengan mekanisme regulasi kadar gula darah Maka dilakukan penelitian ini Kalau penelitian sebelumnya yang diteliti adalah 18.716 gen Maka pada penelitian ini diperluas menjadi 41.000 gen yang diteliti Selain itu, waktu pengamatannya juga dilakukan perubahan Kalau yang sebelumnya 1,5 jam setelah perlakuan Yang ini, penelitian yang ini Yaitu dilakukan pada 1,5 jam setelah perlakuan dan 4 jam setelah perlakuan Karena untuk melihat ekspresi gennya itu sudah terlihat Atau jangan-jangan ketika kemarin itu 1,5 jam sebelumnya itu ekspresinya masih belum tampak Nah, kita buktikan dengan hasil penelitian ini Metode penelitian ini adalah Subjek sebanyak 10 orang pasien diabetes melitusi 2 yang rawat inap Diambil darahnya sebelum makan Untuk mengukur kadar gula darah kasa dan mengukur ekspresi gen Kemudian makan sesuai dengan kebutuhan Disesuaikan dengan geret badan Dengan komposisi karboidrat protein lemak serat yang disesuaikan Kemudian subjek ini diajak Untuk menonton video lucu atau tertawa pada hari pertama dan kuliah tentang diabetes pada hari kedua Atau sebaliknya Jadi kuliah dulu baru kemudian besoknya baru tertawa Jadi dikumpulkan dengan siapa mereka bersama dengan pasien yang lain dan tenaga medis Dimana ini berbeda dengan penelitian sebelumnya pada penelitian ini Itu dilakukan selama 60 menit 2 jam setelah makan diambil darahnya untuk mengukur kadar gula darahnya Kemudian ekspresi gennya diukur 1,5 jam dan 4 jam setelah tertawa atau kuliah Yang dianalisis disini ada 41 ribu gen Dengan menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya Yaitu teknik micro ore Cuman jumlah gennya ditambah Hasil penelitian kadar gula darah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tertawa dapat menekan peningkatan kadar gula darah 2 jam setelah makan Dan penekanan ini masih bisa diamati 4 jam setelah tertawa Hasil terhadap ekspresi gen bagaimana Ini hasilnya menunjukkan terdapat 40 gen yang terpengaruh disini Ada 1 gen yang ekspresinya menurun dan ada 39 gen yang ekspresinya meningkat Di antara yang meningkat ini ada 27 gen yang ekspresinya terus meningkat Jadi terus meningkat sampai 4 jam setelah tertawa Dan gen-gen ini terkait dengan imunitas Juga terkait dengan jalur signal transusi sel Kemudian 12 gen yang meningkat hanya 1,5 jam setelah tertawa Dan semua gen tersebut tidak berhubungan langsung dengan metabolisme glukosa Hasil ini cukup membuktikan bahwa tertawa selain dapat menurunkan kadar gula darah juga dapat meningkatkan imunitas Teman-teman bukti ilmiah selanjutnya adalah Ini judulnya Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya Tetapi yang diukur yaitu ekspresi gen reseptor pro-renin dan kadar pro-renin darah Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Hiperglycemia atau kadar gula darah yang tinggi secara terus-menerus Dapat menyebabkan komplikasi yang serius pada pasien diabetes Di antaranya yaitu komplikasi pembuluh darah kecil atau mikrofaskuler Seperti nevropati, retinopati, dan neuropati Yaitu gangguan pada ginjal, mata, dan sarap Kadar pro-renin dapat dijadikan sebagai penanda atau marker untuk mendeteksi komplikasi tersebut Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek tertawa terhadap ekspresi gen reseptor pro-renin dan kadar pro-renin darah Pada subyek orang yang normal dan pasien diabetes meritus tipe 2 Dengan atau tanpa komplikasi ginjal atau dengan atau tanpa nevropati Metode penelitian ini adalah Subyek sebanyak 16 orang normal dan 23 pasien diabetes meritus tipe 2 Yang terdiri dari 12 orang non-nevropati yaitu tidak mengalami gangguan ginjal Dan 11 orang mengalami gangguan ginjal Kemudian diambil darahnya untuk mengukur kadar pro-renin darah dan mengukur ekspresi gen reseptor pro-renin Kemudian mereka makan sebanyak 515 kilokalori Dan setelah itu mereka menonton acara komedi atau manzai bersama dengan 1100 orang yang lainnya selama 40 menit Jadi manzai ini adalah kalau disini itu seperti stand-up komedi ya Kemudian 1,5 jam setelah tertawa diambil darahnya untuk mengukur kadar pro-renin darah Dan mengukur ekspresi gen reseptor pro-renin Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sebelum dan sesudah tertawa kadar pro-renin darah pada orang normal itu tidak berbeda nyata Pada orang diabetes non-nevropati terjadi penurunan dari 93 ke 60 Penurunan sebanyak sekitar 40 nanogram per desibiter dan hasilnya berbeda nyata Dan pada orang diabetes yang nevropati terjadi penurunan juga sebesar 40-an juga Dari 196 ke 166 Dimana hasilnya tidak berbeda nyata Bagaimana dengan ekspresi gen reseptor pro-renin pada orang normal tidak berbeda nyata Tapi pada orang diabetes menurut siang non-nevropati terjadi peningkatannya Naiknya 1,49 volts Pada orang diabetes yang nevropati juga naik tapi naiknya cuma 1,46 volts Ini sudah lumayan cukup tinggi penaikannya ini Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa tertawa dapat menurunkan kadar pro-renin darah Melalui peningkatan ekspresi gen pro-renin Lalu artinya apa ini semua? Ini berarti bahwa tertawa dapat menurunkan resiko komplikasi kelainan mikrofaskular Atau pembuluh darah kecil yang meliputi nevropati, retinopati, neuropati Atau kelainan ginjal, kelainan mata, ataupun kelainan sarap Pada pasien diabetes mellitus tipe 2 Teman-teman, bukti yang keempat adalah Ini judulnya Pada penelitian ini dilakukan scanning kepala dengan menggunakan alat positron embisentomografi atau PET Untuk melihat pelepasan hormon opioid indukin di kepala Jadi alat ini mirip dengan CT scan atau MRI Metode penelitian ini adalah Subjeknya 12 laki-laki sehat, usia 20-32 tahun Selama 30 menit menunggu di ruang tunggu sendirian tanpa kontak dengan orang lain Kemudian dilakukan scanning kepala dengan menggunakan alat positron embisentomografi Segera setelah sendirian di ruang tunggu dijadikan sebagai kontrol Dua jam kemudian, mereka masuk ke dalam ruangan bersama dengan teman dekat mereka yang sudah mereka pilih Untuk menonton video komedi lucu yang mereka sukai selama 30 menit Setelah itu, segera dilakukan scanning kepala dengan alat positron embisentomografi Segera setelah menonton video komedi Hasilnya menunjukkan bahwa Ini adalah gambar dari scan kepala dengan menggunakan alat positron embisentomografi Dimana ini adalah terjadi rilis opioid indukin Pada orang yang sendirian di ruang tunggu dibandingkan dengan setelah tertawa Hasilnya menunjukkan bahwa Menonton video komedi tertawa bersama dengan teman Itu bisa meningkatkan sensasi kenyamanan Dan memicu rilis opioid indukin di beberapa region otak Salamus, kaudapirus, kutamen Kemudian, tertawa bersama bisa meningkatkan mood positif dan kenyamanan Hasil ini membuktikan bahwa tertawa dapat meningkatkan sintesis opioid indukin di otak Opioid indukin ini yang meningkat oleh tertawa bersama Atau merupakan komunikasi non-verbal di antara mereka Mereka, subjek penelitian Adalah senyawa kimia saraf yang penting untuk memperkuat dan mempertahankan Ikatan sosial antar manusia Bukti yang kelima adalah Ini judulnya Yaitu melihat pengaruh tertawa riang atau tertawa bahagia pada fungsi pembuluh darah Jadi pada penelitian ini itu yang diukur adalah Getak jantung, anak darah, juga fungsi pembuluh darah Yaitu dengan mengukur flow medial dilatasi pada arteri brahial Metode penelitian ini adalah Subjek sebanyak 17 orang sehat, usia 23 sampai dengan 41 tahun Sebelum riset atau sebelum penelitian Tidak minum kopi minimal 4 jam sebelumnya Dan tidak minum alkohol minimal 24 jam sebelumnya Kemudian istirahat 15 menit Diukur heart rate-nya Tekanan darahnya juga fungsi pembuluh darahnya Dengan menggunakan alat Brahial arteri flow medial dilatasi atau FOMG Seperti USG alatnya Kemudian 30 menit di ruangan sendirian Diberikan 2 perlakuan Yaitu perlakuan 1 dan 2 dilakukan pada orang yang sama di hari yang berbeda Perlakuan 1 yaitu menonton DVD komedi atau cerita lucu yang membuat mereka tertawa Dan perlakuan yang kedua adalah menonton DVD dokumenter yang membuat mereka tidak tertawa Selanjutnya diukur Hasil ini menonton komedi pada orang muda yang sehat itu menghasilkan tawari yang memberikan hasil yang menguntungkan Dimana secara signifikan dapat meningkatkan fungsi pembuluh darah Yaitu mempengaruhi relaksasi pembuluh darah Efek ini mulai menghilang 24 jam setelah tertawa riang Hasil ini membuktikan bahwa tertawa riang dapat meningkatkan fungsi pembuluh darah Teman-teman, bukti yang ke-6 adalah Ini judulnya Yaitu melihat pengaruh tertawa riang, tertawa bahagia pada sistem jantung dan pembuluh darah Penelitian ini dilakukan di Amerika Jika stresor berdampak pada endotel pembuluh darah Pertanyaannya adalah Apakah emosi positif seperti tertawa riang juga memberikan dampak yang menguntungkan pada fungsi endotel pembuluh darah? Untuk menjawab pertanyaan itu dilakukan penelitian Yaitu sukarelawan diacak untuk menonton komedi dibandingkan dengan untuk menonton film yang memicu stres mental Kemudian dilakukan pengukuran arteri brahial dan FMD Dimana ini adalah merupakan metode yang sifatnya non-impasif dan biasanya digunakan untuk mengevaluasi faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah Kemudian hasilnya adalah dibandingkan dengan kontrol Orang yang stres mental ini 35% menurunkan FMD Dan tawari yang 22% menaikkan FMD Hasil ini sama dengan ketika melakukan latihan aerobik dan pengobatan golongan statin Sehingga dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tertawa dapat memperbaiki fungsi pembuluh darah Mekanismenya adalah Jadi manfaat fisiologi pada pembuluh darah yang dihasilkan dari tawari yang Yaitu dari otak Pada pituitari atau hipotalamus otak akan merilis beta endorfin Dimana beta endorfin ini akan mengaktifkan reseptor opiat yang ada pada indotil pembuluh darah Kemudian akan menyebabkan rilis nitrit oksidnya Oksidanitrat Untuk apa? Untuk meningkatkan produksi oksidanitrat Sehingga menyebabkan fasodilatasi pembuluh darah Pengurangan agregasi patelet dan penurunan inflamasi Sehingga dapat dikatakan bahwa tertawa riang ini berguna Dan penting untuk promosi kesehatan pembuluh darah Teman-teman ini adalah bukti yang ketujuh Ini adalah judulnya Merupakan mini review yang ditulis oleh Takasi AISI dan Asum Rangkami Dimana pada penelitian ini merupakan kumpulan dari artikel-artikel Yang dilakukan oleh penelitian orang lain dan dilakukan oleh tim peneliti ini juga Beberapa artikel yang ditulis oleh peneliti lain pada jurnal tersebut adalah Ini yang pertama, Beck tahun 1989 melaporkan aktivitas NK-cell dalam kaitannya dengan imunitas tumor Kemudian tahun 2001 juga melaporkan bahwa tertawa dapat meningkatkan kadar imunoglobulin G, A, dan M Serta komplement C3 Juga melaporkan bahwa tertawa dapat meningkatkan cell T yang teraktivasi dan cell B Serta rasio CD4 dan CD8 Kimata tahun 2004 melaporkan bahwa tertawa dapat menurunkan imunoglobulin E terkait dengan alergi Juga melaporkan bahwa tertawa dapat meningkatkan konsentrasi imunoglobulin A pada air mata penderita geratogonjunctivitis Tahun 1984, yaitu dilakukan penelitian untuk mengukur kadar kortisol sebelum dan sesudah menonton video lucu Dimana durasi menontonnya adalah selama 60 menit Hasilnya adalah tertawa bisa menurunkan kadar hormon stres atau hormon kortisol Dan tertawa juga bisa meningkatkan hormon pertumbuhan 7 kali lebih tinggi dari kondisi dasar atau kontrol Jadi tertawa itu membuat kita cepat tinggi Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hayashi Tahun 2003, yaitu penelitiannya 19 pasien diabetes melitus tipe 2 diukur kadar gula darah puasa Kemudian makan 500 kcal Kemudian pada hari pertama mereka mendengarkan kuliah monoton dengan seribu orang yang lainnya selama 40 menit Kemudian diukur kadar gula darah 2 jam setelah matang Pada hari yang kedua, menonton komedi lucu dengan seribu orang yang lainnya selama 40 menit Kemudian diukur kadar gula darah 2 jam setelah makan Hasilnya adalah Tertawa dapat menghambat peningkatan kadar gula darah setelah makan pada subyek diabetes melitus tipe 2 Dari semua bukti ini yang telah kita bahas tadi Kita bisa simpulkan bahwa Satu, tertawa dapat menekan peningkatan kadar glukosa darah Kedua, tertawa dapat menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan imunitas Ini yang dilihat adalah 41.000 gen Ketiga, tertawa dapat menurunkan kadar pro-renin darah melalui peningkatan ekspresi gen reseptor pro-renin Yang keempat, tertawa dapat meningkatkan sintesis hormon opioid indutin total Yang kelima, tertawa bisa mempengaruhi relaksasi pembuluh darah sehingga meningkatkan fungsi pembuluh darah Yang keenam, yaitu tertawa dapat meningkatkan fungsi pembuluh darah Dan yang ketujuh adalah tertawa bisa meningkatkan imunitas hormon pertumbuhan regulasi kadar gula darah Teman-teman, karena tertawa kita bahagia Atau karena bahagia kita tertawa Apapun itu, yang jelas adalah Tertawa riang membuat keadaan kita sehat Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai Semoga bermanfaat Dan silakan informasi ini dibagikan kepada teman-teman yang lainnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video saya selanjutnya Sampai ketemu di video saya selamat menikmati selamat menikmati dan silakan informasi ini dibagikan kepada teman-teman yang lainnya